Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah binimati itatimus salihah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan begitu banyak karun yang nikmatnya Sehingga kita di pagi hari ini bisa hadir disini Dan sahabat ijrah sekalian kita perkenalkan Kegiatan ini adalah dari hasil kerjasama yang afrik Antara broadcast dakwah islam Ihijani, muslim humanitarian aid dan juga bali mengaji Salawat serta salat kita curahkan senantiasa kepada jujurkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Dan kepada keluarganya beliau, para sahabat, tabiin, tabiin Serta para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti Sahabat ijrah sekalian Kita anak-anak muda Tentunya mengalami fase-fase Kita ingin segera menikah Kita ingin segera menemukan pasangan hidup kita Nggak enak lama-lama jomblo Namun dalam perjalanan itu Pernah nggak sih kita itu nggak move on Bosannya dia adalah judul saya kayaknya Tapi Seperti tidak menemukan jalan untuk kita bisa bersama Mau lepasin, berat Tapi kalau kita lanjutin Takut melawan syariah Nah pada pagi hari ini Narasumber kita Al-Ustaz Ayyur Rafiq Habithullah Ta'ala Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah Nah insya Allah pada pagi hari ini Kita akan kupas-kuntas Dengan tema Halalkan Atau tinggalkan Sehingga kita bisa move on Dari Permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi Tentang asmara Baik Kita persilahkan kepada beliau Untuk segera memberikan materinya Kurang lebih 30 menit Ustaz Kita akan Membahas materi yang akan dibawakan Dan insya Allah 30 menit kemudiannya Sisi tanya jawab atau dialog interaktif Tafat Tawas 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 Amin Wa ma kunna linah tadia Lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa manihtada bihadjihi wa attaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah Amma ba'd Ahibati ikhwani wa akhawati Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia Kita dapat bertemu dan berkumpul dalam satu kegiatan yang insya Allah Kegiatan yang mudah-mudahan dirilai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kegiatan yang insya Allah kegiatan positif Untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, keyakinan Dan memperbaiki amal perbuatan akhlak dan pribadi kita Pada kesempatan yang mulia ini tema kita adalah tentang masalah Halalkan atau tinggalkan Ini biasanya adalah kaitannya dengan masalah percintaan Membangun hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita Yang hubungan ini dibangun sebelum terjadinya pernikahan Sebelum terjadinya pernikahan Hubungan yang sepancam ini Hakikatnya adalah hubungan Yang tidak diperkenankan di dalam ajaran syariat kita Dikarenakan hubungan-hubungan yang semacam ini Akan menimbulkan dampak-dampak negatif Baik itu dampak negatif di dalam kehidupan bermasyarakat Kehidupan beragama Sehingga Orang yang mengalami atau melakukan hal ini Bisa saja terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan nista Yang dicela oleh masyarakat dan dicela oleh agama Dan lebih jauh Akan mendapatkan hukuman dan azab yang pedih di sisi Allah SWT Maka dari itu Pada kesempatan yang mulia ini Kita ingin mengingatkan Diri kita sekalian Agar tidak jatuh di dalam hubungan-hubungan peranikah Yang hubungan-hubungan ini Sesungguhnya dipandang buruk dan jelek oleh agama Agama kita Karena itu adalah jalan-jalan menuju perzinahan Makanya Pembahasan kita pada Pagi yang mulia ini adalah Walatakrabuzina Janganlah mendekati perzinahan Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim Mengatakan Walatakrabuzina innahu kana fahishatan wasa'asabila Janganlah kalian mendekati zina Sesungguhnya zina itu Fahishah Perbuatan keji Yang dibenci oleh tabiat manusia Siapapun tidak suka terhadap perbuatan zina Seorang bapak Apakah Dia rela anaknya berzina? Tidak Seorang ibu Apakah dia rela Anaknya berzina? Tidak Siapapun di dalam masyarakat ini Tidak ada yang menyukai Keluarganya berzina Makanya itu adalah perbuatan keji Yang dibenci oleh tabiat daripada manusia Tabiat yang ada pada manusia Membenci perbuatan zina Cuman orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu Yang ia menyukai Walaupun demikian Ia tidak suka keluarganya Untuk dizinai Makanya Berzina itu adalah fahishah Dan itu adalah jalan yang jelek Jalan yang paling jelek adalah jalan perzinahan Di dalam ayat yang mulia ini Allah Mengatakan kepada kita Jangan mendekati Zina Bukan hanya melarang Berbuat zina Tapi mendekati zina Kita dilarang Karena zina ini Ada sebab-sebabnya Ada sarana-sarana Yang mengarahkan orang Kepada perbuatan Zina Maka segala sarana Maka segala sarana Dijaga dengan ketat Dijaga dengan ketat Dan tanggung jawab yang besar Ada pada Wulatul umur Orang-orang yang mempunyai Apa? Wawenang Terhadap anak-anak perempuannya Ia harus menjaga Demikian pula orang Orang-orang yang memiliki Tanggung jawab terhadap anak-anak Laki-lakinya Ia harus memperhatikan Agar jangan sampai Anaknya jatuh Di dalam hubungan yang Yang terlarang Yang kemudian mengarah Kepada perzinahan Maka dari itu Larangan Wala taqrabu zina Itu lebih Lebih kuat Daripada Mengatakan Jangan berzina Dikarenakan itulah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan Kepada kita Sebagaimana Di dalam hadis Yang dikeluarkan Oleh imam muslim Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Katanya Rasul Allah menetapkan Bagi anak Adam Bagian dia Dari perzinahan Dan tidak Mungkin tidak Ya ini Allah menetapkan Semua diantara kita ini Pasti jatuh Di dalam perbuatan Zina Dan tidak ada yang tidak Bagaimana itu Fazinal aynain An-nador Zinanya kedua mata Itu adalah Melihat Wazinal yadain Dan zina daripada Kedua tangan adalah Memegang Sedangkan jiwa Berangan-angan Dan menginginkan Dan kemaluannya lah Yang akan Membuktikan Atau mendustakan Maka dari itu Semua dari anggota tubuh kita ini Ada bagiannya daripada zina Di dalam riwayat Imam Ahmad Dikatakan Kata Allah menetapkan Bagi anak Adam Bagiannya daripada Zina Zinal aynain An-nador Zinanya kedua tangan Itu dengan Zinanya kedua mata Dengan Melihat Zinanya kedua Tangan dengan Memegang Zinanya kaki Dengan berjalan Zinanya Apa Mulut dengan Mencium Zinanya Hati Dengan ia Berangan-angan Dan ia Mengharap Menyukainya Maka Yang mendustakan Atau Membenarkan Itu adalah Kemaluannya Semuanya ada bagian Daripada Zina Makanya Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita Untuk mendekati Mendekati zina Karena zina itu Hukumannya sangat berat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Zina Kita ketahui Kalau orang membunuh Orang membunuh Hukumannya apa Kalau di dalam Hukum Islam Hukumannya adalah Di Dibunuh Dan dengan cara yang baik Dengan cara yang Yang baik Di penggal Kalau di Saudi Di penggal lehernya Selesai Iya kan Mudah Tapi hukuman orang yang berzina Berat Dia harus mati pelan-pelan Merasakan sakit yang Pelan-pelan Dengan dilempari Karena apa Karena begitu besarnya Dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia saja Sedemikian besar Dosanya Bagaimana di Di akhirat Makanya kenapa Islam itu Begitu ketat Karena ini Perzinahan ini Bukan hanya Merusak agama Tapi merusak Masyarakat Merusak masyarakat Menjadi tidak ada Aturan Makanya Hubungan-hubungan Yang Sebagian kita Mungkin menganggap Wajarlah Namanya laki Suka kepada Perempuan Yang penting Tidak sampai Ber Berzinah Jangan kita tertipu Jangan kita tertipu Sesungguhnya hubungan Yang semacam ini Tidak bisa tidak Pada saatnya Dia akan Tidak bisa Mengendalikan Makanya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Mata roktu fitnatan Ba'di Adorra ala rijal Min fitnatin nisa Aku tidak tinggalkan Satu fitnah Sesudahku Yang lebih Berbahaya Daripada fitnanya Perempuan Dulu Dizamannya Bani Israel Terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Ibnu Abbas Kalau tidak salah Kisah Dari Bani Israel Bahwasannya Dizamannya Bani Israel Ada seorang Pemuda Tiga orang Bersaudara Memiliki seorang Seorang saudara Perempuan Dan ketiga orang Ini diwajibkan Untuk pergi berjihad Maka ia Tidak punya Sanak saudara Yang harus Ia titipkan Saudara Perempuannya ini Maka dititipkanlah Atas saran Kepada seorang Al-Ahabid Seorang ahli Ahli ibadah Seorang ahli ibadah Kita tahu Orang ahli ibadah Bagaimana Kalau sekarang Mungkin dibilang Orang Yang sangat alim Yang ini Orang rajin ibadah Tidak mungkin Berbuat Perbuatan yang Yang nista Perbuatan yang dimurkai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Sejalan dengan Waktu dititipkan Pergi berjihad Tadinya Di awal Pertama kali Ketika dititipkan Ini menolak Tapi akhirnya Menerima Karena sifat Kasihan Kasihan Terus dia hidup sendiri Pada asalnya Pada awalnya Ketika Ia mengurus Ia hanya memberi Makanan Seperti layaknya Memberi makanan Kepada seekor Binatang Ya ini Makanannya Ditinggal Kemudian Syaitan Membisiki Dibisiki Masa seperti itu Memperlakukan Seorang wanita Jangan seperti itu Maka Ia mulai Memperbaiki Mengasihnya Dengan cara yang Lebih wajar Kemudian Syaitan Membisiki lagi Masa Gak pernah Diajak ngomong Bagaimana Kalian ada disini Dan tidak ada Komunikasi Sama sekali Kayak orang bisu Maka Maka kemudian Mencoba Mengajak Bicara Bicaranya Cuman terbatas Sampai pada Akhirnya Apa Pembicaraan yang Lebih dekat Lebih dekat Lebih dekat Sampai kemudian Seorang abid ini pun Jatuh di dalam Perbuatan Zina Coba Bagaimana Dengan Pemuda Yang masih Awam Yang Dia tidak Memiliki Bagian yang Kuat Di dalam Dirinya Di dalam Masalah agama Apakah Dia bisa Mengendalikan Dirinya Maka Susah Untuk Mengendalikan Dirinya Oleh karena Itu Yang paling Mudah Bagi kita Agar Jangan Sampai Kita Jatuh Di dalam Perbuatan Zina Jangan Mendekati Sarana-sarana Yang menghantarkan Kepada Perzinahan Karena Kalau sudah Mendekat Susah Untuk Lepas Hal ini Kita Sampaikan Bukan hanya Kepada Orang-orang Laki Karena Biasanya Yang punya Nafsu Besar Itu adalah Orang Laki Dianggapnya Tidak Demikian Orang Perempuan Pun Juga Sama Orang Perempuan Juga Memiliki Nafsu Yang Yang Sama Kalau Allah Mengatakan Di dalam Al-Quran Zuyyina Linnasi Hubu Shahwati Minan Nisa Allah Zuyyina Linnas Katanya Allah Hiaskan Bagi Manusia Hubu Shahwat Mencintai Shahwat Terhadap Wanita Ya ini Orang Laki Tapi Di dalam Al-Quran Ada Kisah Seorang Perempuan Merayu Laki-laki Iya Pak Tidak Ada Seorang Perempuan Merayu Laki-laki Dikatakan Dia sudah Dikuasai Rasa Cinta Yaitu Zulaikha Ketika Ia Merayu Yusuf Ini Menunjukkan Bahwasannya Perempuan Pun Memiliki Hal Yang Sama Dimiliki Oleh Orang Laki Maka Dari Itu Perempuan Laki-laki Sama Perempuan Laki-laki Sama Walatak Robuzina Jangan Mendekati Per Perzinahan Sebab Kita Mengetahui Banyak Kasus-kasus Cerita-cerita Yang terjadi Yang kadang-kadang Kisah ini Membuat pedih Hati kita Bagaimana Seorang Perempuan Yaitu Seorang Wanita Bisa Dikuasai Oleh seorang Laki-laki Dan kemudian Laki-laki Itu Bisa Bermain Dengan Perasaannya Bagaimana Sehingga Wanita Ini Kadang-kadang Wanita Ini Bukan Hanya Bisa Dipermainkan Perasaannya Tapi Lebih Daripada Itu Dikuasai Segalanya Kemudian Ia memberikan Segalanya Kepada Kepada Laki-laki Itu Ini Adalah Tahapan-tahapan Yang Dijadikan Oleh Syaiton Untuk Menjerumuskan Seseorang Kedalam Perbuatan Perbuatan Zina Inilah Yang disebut Langkah-langkah Syaiton Jangan Kalian Mengikuti Walatat Tabi'u Kutu'ati Syaiton Janganlah Kalian Mengikuti Langkah-langkah Syaiton Ini adalah Langkah-langkah Syaiton Awalnya Bisa jadi Ingin Belajar Ingin Belajar Bersama Ingin Ngaji Bersama Ingin Ini Bersama Tapi pada Akhirnya Datuk Jatuhlah Di dalam Perbuatan Makanya Di sini Seperti yang Kita Telah Sebutkan Tadi Di judul Yang pertama Yaitu Halalkan Kalau memang Kita Suka Sudah Halalkan Dengan Cara Dilamar Diminta Kepada Orang Tuanya Kalau Kita Memang Tidak Punya Keinginan Itu Ya sudah Tinggalkan Makanya Hubungan Antara Pemuda Dan Seorang Wanita Itu Ada Dua Hubungan Yang Serius Hubungan Yang Serius Itu Berakhir Dengan Pernikahan Secepatnya Hubungan Yang Tidak Serius Itu Hanya Hubungan Yang Membangkitkan Syahwat Memberikan Angan-angan Maka Ia Nanti Pada Akhirnya Berkata Seperti Perkatanya Iblis Iblis Itu Ketika Orang-orang Melakukan Kesirikan Kepadanya Dia Berlepas Diri Dia hanya Mengatakan Aku hanya Mengatakan Demikian Kalian Mempercayai Kalian Menyembah Aku Padahal Aku Tidak Tidak Minta Jangan Kalian Mencelah Kecuali Diri Kalian Sendiri Demikian Pula Pemuda Yang Semacam Ini Ketika Sudah Jatuh Di dalam Perbuatan Zina Dia Sendiri Tidak Akan Mau Menikahi Perempuan Yang Sudah Dizinai Maka Dari Itu Berhati-hatilah Akhwat Dan Juga Kita Semua Daripada Perbuatan Perbuatan Zina Zina Itu Perbuatan Yang Sangat Keji Dosanya Di sisi Allah Begitu Besar Mungkin Ini Sebagai Apa Namanya Permulaan Kita Di dalam Pembahasan Ini Nanti Bisa Disambung Dengan Tanya Jawab Untuk Lebih Lebih Memberikan Lebih Dalam Daripada Apa Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Pagi Yang Mulia Ini Mungkin Ini Dulu Dulu Sambil Kita Menunggu Sesi Tanya Jawab Silahkan Untuk Akhwat Bisa Follow Di Instagram Broadcast Dawah Dan Bisa Menitipkan Pertanyaan Di Sana Nanti Kita Akan Tanyakan Kemudian Untuk Para Ikhwan Silahkan Kalau Ingin Bertanya Juga Bisa Langsung Berdiri Nanti Bertanya Atau Sudah Ada Di Sosial Media Namun Sebelum Sambil Kita Menunggu Bertanyaan Dari Yang Sudah Antum Sampaikan Tadi Mungkin Sahabat Hidrat Juga Bertanya Tadi Hidrat Menyampaikan Bahwasannya Allah Menetapkan Semua Manusia Itu Pasti Terjatuh Kepada Disina Ini Kenapa Kita Leman Namun Kenapa Kita Diuji Dengan Kita Pasti Terjatuh Disitu Dan Itu Bawaan Dari Kita Manusia Apalagi Kita Yang Mudah Jumlah 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 Begini Sahabat Jumlah 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 Terus Saya Harus Gimana Untuk Menahan Diri Sementara Pasti Sahabat Jumlah Sepakat Berkebaran Di mana-mana Sesuatu Yang Menggoda Kita Yang Kedua Kita Para Pemuda Ingin Melamar Kadang Sekarang Ini Susah Mahal Yang Mahal Sudah Bekerja Atau Belum Ini Solusinya Bagaimana Kira-kira Sahabat Iya Sebagaimana Disebutkan Di dalam Hadis Bahwasannya Allah Menetapkan Bagi Anak Adam Bagiannya Daripada Perbuatan Zina Ini Semua Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dalam Rangka Untuk Agar Kita Berhati-hati Sebelum Jatuh Kedalam Zina Yang Sebenarnya Makanya Disebutkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Zina Al-Ainain An-Nadhor Zinanya Mata Itu Adalah Dengan Melihat Kenapa Dibilang Zina Ketika Itu Dibilang Zina Agar Supaya Kita Berhati-hati Di dalam Melihat Paling Tidak Kita Sebelum Jatuh Kedalam Perbuatan Sebenarnya Kita Sudah Menghukumi Itu Perbuatan Zina Kita Sudah Ber Berhati-hati Jadi Kalau Orang Sudah Melihat Kalau Diteruskan Pasti Dia Jatuh Di dalam Perbuatan Zina Kalau Orang Itu Tangannya Sudah Memegang Kalau Dibiarkan Dia Pasti Berbuat Zina Makanya Ini Adalah Peringatan Dini Peringatan Dini Artinya Kalau Orang Itu Sudah Dihukumi Zina Dia Menjadi Tersentak Dia Menjadi Berhati-hati Dari Perbuatan Zina Jadi Peringatannya Sudah Keras Jauh Sebelum Sebelum Zina Itu Terjadi Sebelum Zina Itu Terjadi Makanya Ini adalah Upaya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Melarang Perbuatan Zina Yang Adabnya Pedih Yang Adabnya Ini Allah Melarang Tahapan Tahapan Mengarah Kepada Perbuatan Perbuatan Zina Ini adalah Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Allah Sayang Kepada Kita Jangan Sampai Kita Jatuh Kedalam Perbuatan Yang Nista Itu Makanya Ini Seperti Orang Tua Yang Memagari Rumahnya Atau Memagari Rumahnya Supaya Anak Kecil Kalau Dia Punya Anak Kecil Jangan Sampai Jangan Sampai Dia Jatuh Keluar Seperti Itu Maka Seperti Itulah Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Sebutkan Ini Sebagai Zina Karena Memang Ini Adalah Sarana Yang Bisa Menghentarkan Seseorang Kepada Perbuatan Zina Walaupun Dia Belum Menjadi Zina Yang Sesungguhnya Tapi Itu Langkah Menuju Perbuatan Zina Dan Itu Ada Bagian Ada Nilai Daripada Perbuatan Zina Itu Itu Sendiri Itu bagian Daripada Zina Zina Nador Makanya Pemuda Pemuda Tidak Nikah Nikah Dia Hanya Bisa Menghayal Dia Pun Zinanya Zina 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 hati Zinanya Zina hati Dia Menghayal Menghayal Seorang Pemudi Atau Seorang Apa Namanya Gadis Menjadi Menjadi Miliknya Ini Adalah Perbuatan Dosa Menghayal Maka Kalau ingin mendapatkan pahala Lebih baik adalah Menikahi, di dalam menikah itu Banyak sekali diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan Orang yang miskin Bisa dikayakan dengan Dengan apa? Dengan menikah Makanya tadi pertanyaannya kedua Bagaimana fenomena sekarang ini Seorang pemuda yang takut Takut melamar gadis Takut melamar Karena tidak percaya diri Akhirnya Kalau orang tidak percaya diri Yang terjadi adalah Orang juga tidak percaya Sama dia Melamar anaknya orang Dia tidak percaya diri Ditanya siapa namanya Apa pekerjaannya Tidak bisa menjawab dengan Dengan tegas Sehingga orang tua untuk melepaskan Gimana saya bisa melepaskan anak gadis saya Kepada pemuda ini Tegas saja Dijawab semuanya Dengan tegas Siapa namanya Disebutkan namanya Apa pekerjaannya Yang penting adalah Pekerjaan tidak menjamin rezeki Yang penting punya Punya rezeki Siapa yang jamin rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Tegaskan Dengan keyakinan kita Maka orang tua kemudian Mungkin orang tua si gadis Langsung Memberikan Mungkin juga membantu Karena yang penting Baik Soleh Taat kepada Allah Mungkin langsung dikasihkan Mungkin dikasih juga pekerjaan Mungkin dikasih juga Pekerjaan Maka dari itu Kita Kalau sudah Kita memang memiliki Keinginan Yang kuat Jangan Jangan apa namanya Jangan ragu Saya dulu Menikah Juga tidak punya pekerjaan Tapi setelah menikah Pekerjaan itu Datang Setelah menikah Pekerjaan Datang Karena ada tuntutan Ketika kita masih bujang Tidak ada tuntutan Tapi ketika ada Tanggung jawab Disitulah muncul tuntutan Dan disitulah ada Keterpaksaan Untuk berusaha Berjuang Bersama-sama Maka Seperti itulah kehidupan Dikatakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Salathatun Hakkun Ala Allah Ayu'inahum Tiga orang Yang Hak Yang wajib Atas Allah Untuk Membantunya Siapa yang pertama adalah Al-Mujahid Fisabilillah Seorang yang berjuang Di jalan Allah Berperang di jalan Allah Allah hak Akan membantunya Kemudian yang kedua An-nakihu Yuridul Afaf Seorang Pemuda yang Menikah Untuk menjaga Kehormatannya Seorang wanita Yang menikah Untuk menjaga Kehormatannya Tidak mau jatuh Di dalam perbuatan Zina Maka Itu akan Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Adalah Al-Mukatibu Yuridul Adha Seorang buddha Yang membuat Perjanjian Dengan majikannya Untuk membayar Nilai tertentu Dan dia memang Sungguh-sungguh Ingin Membayarnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan Akan bantu Dia Allah subhanahu wa ta'ala Akan bantu dia Wallahu ta'ala Baik Ustaz Kemudian Ada juga pertanyaan Yang masuk Yang nanti dititipkan Ustaz Saya pernah terjerumus Pada dosa zina Ketika saya Sudah tertobat Apakah saya Akan mendapatkan jodoh Yang juga berzina Kemudian pertanyaan Selanjutnya Apakah ada Forum ta'aruf Insya Allah Kita akan Bantu nanti Bagi akhwat Silahkan dititipkan Kepada panitia akhwat Dan untuk ikhwat Silahkan ditip ke Ikhwat Nanti akan Dipikirkan dulu Cara yang tepat Sehingga tidak melawan Syariah agama Kita baca kan dulu Semuanya Atau satu-satu Di jawab Satu-satu Baik Yang pertama tadi Saya pernah terjerumus Pada dosa zina Saya berusaha Bertobat Dan Memperbaiki diri Pertanyaannya Apakah Jika saya Nanti menikah Akan mendapatkan Pasangan yang Pesina juga Seorang Yang jatuh Di dalam Perbuatan Zina Maka Yang harus Ia sadari Bahwasannya Dia telah Jatuh Di dalam Perbuatan Dosa Yang sangat Besar Dosa Yang sangat Besar Dosa Yang tadi Kita sebutkan Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Menerapkan Hukum Hukumannya Di dunia Dengan Cara yang Sangat berat Orang Membunuh Itu hanya Dibunuh Dengan cara Yang mudah Tapi Orang yang Berzina Dia harus Merasakan Sakit Dilempari Batu Sampai Mati Itu yang Disebut dengan Hukum Rajan Makanya Dosa yang Sangat Besar Dia harus Benar-benar Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Sebenar-benarnya Taubat Dia harus Benar-benar Taubat Kepada Allah Kemudian Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberinya Taubat Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberinya Taubat Dan Menjadikan Dia Wanita Yang Lebih Baik Atau Wanita Yang Salihah Ada pun Pertanyaannya Apakah Saya Akan Mendapatkan Jodoh Dari Orang Yang Penzina Juga Tidak Yang Dimaksud Oleh Allah Az-Zani Layangkihu Itu adalah Ketika Ketika orang Itu Masih Melakukan Perbuatan Zina Tapi Kalau Seorang Itu Sudah Bertobat Seperti Dikatakan Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang Yang Bertobat Itu Kamala Dan Balahu Seperti Orang Yang Tidak Memiliki Dosa Dan Tidak Benar Dia Dikatakan Penzina Ketika Dia Sudah Sudah Tobat Sebagaimana Orang Yang Musyrik Ketika Dia Masuk Islam Apakah Kita Masih Mengatakan Hei Musyrik Tidak Mungkin Karena Dia Sudah Tobat Dosa Dosa Syirik Dan Dia Sudah Kembali Demikian Pula Zina Itu Terjadi Ketika Dia Berzina Ketika Dia Tobat Tidak Bisa Kita Memanggil Orang Itu Dengan Penzina Kecuali Dia Itu Memang Orang Yang Kerjaannya Adalah Berzina Maka Itu Disebut Dengan Benzina Adapun Orang Yang Sudah Bertobat Tidak Adapun Orang Yang Sudah Bertobat Tidak Apalagi Dia Memperbaiki Diri Kita Di dalam Menikah Tidak Melihat Kepada Masa Lalu Tidak Ada Seseorang Itu Yang Masa Lalunya Bersih Ya Mungkin Ada Orang Yang Baik Dari Kecil Sampai Besar Tapi Ada Juga Orang Yang Banyak Orang Yang Masa Lalunya Tapi Yang Kita Hadapi Adalah Kedepan Seperti Dikatakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Innal Abdala Ya'mal Amala Ahlal Jannah Hatta Layab Kobainahu Wabain Al Jannah Illa Dira Fasab Kuhul Kuhul Fa'amila Amala Ahlin Nar Fadakhul Nar Sungguhnya Seorang Hamba Mengamalkan Amalan Ahli Surga Tidaklah Tersisa Darinya Untuk Masuk Surga Kecuali Hanya Satu Hasta Tapi Sudah Ditetapkan Dia Harus Masuk Neraka Maka Kemudian Ia Berubah Amalannya Menjadi Amalan Ahli Ahli Neraka Sebaliknya Innal Abdala Ya'mal Amala Ahlin Nar Seorang Hamba Mengamalkan Amalan Ahli Neraka Tidaklah Tersisa Antara Dia Dengan Neraka Kecuali Hanya Satu Hasta Telah Didahuli Perkataan Allah Maka Dia Mengamalkan Amalan Penduduk Surga Maka Masuklah Dia Kedalam Surga Artinya Tawbat Itu Menghapuskan Seluruhnya Dan Manusia Itu Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dengan Bagian Akhir Daripada Amalannya Sehingga Rasul Mengatakan Amalan Itu Sesuai Dengan Yang Terakhir Amalan Itu Sesuai Dengan Yang Terakhir Maka Dari Itu Jangan Terlalu Pesimis Dan Jangan Terlalu Rendah Hati Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Berikan Jodoh Kalau Kita Baik Pasti Kita Akan Mendapatkan Jodoh Yang Baik Yang Masa Lalu Itu Adalah Masa Lalu Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menghadapi Masa Depan Kita Harus Lebih Optimis Insya Allah Allah Akan Berikan Jodoh Yang Lebih Yang Lebih Baik Bagaimana Kita 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 Mengetahui Kalau Dia Itu Adalah Jodoh Jodoh Kita Gampang Dilamar Ke Orang Tuanya Diminta Kalau Dikasih Berarti Jodoh Jodoh Kita Kalau Tidak Dikasih Berarti Bukan Jodoh Jodoh Kita Makanya Disini Inilah Kita Ketika Kita Membangun Hubungan Itu Dengan Angan Dengan Awham Dengan Angan Angan Bahwasannya Dia Adalah Jodoh Saya Padahal Tidak Padahal Tidak Belum Tentu Makanya Hubungan Sebelum Nikah Itulah Yang Menjadikan Jadi Yang Salah Itu Sebenarnya Adalah Kita Sendiri Yang Menjatuhkan Diri Kita Kedalam Masalah Kemudian Kita Mengatakan Saya Kenapa Ya Allah Engkau Timpakan Kepada Diriku Satu Masalah Padahal Yang Menjatuhkan Yang Dia Sendiri Yang Menjatuhkan Dirinya Kedalam Permasalahan Allah Sudah Larang Jangan Menjalin Hubungan Hubungan Yang Tidak Yang Tidak Dibenarkan Sehingga Terjadi Sehingga Ada Rasa Cinta Ketika Ada Rasa Ini Sehingga Teriakini Di Dalam Dirinya Bahwasannya Dialah Judo Judo Saya Karena Cocok Padahal Itu Hanya Hanya Anggan Anggan Anggapan Anggapan Belak Dan Itu Adalah Syaitan Maka Dari Itu Yang Paling Pasti Adalah Minta Kalau Memang Dibolehkan Berarti Itu Jodohnya Kalau Tidak Sudah Tinggalkan Cari Yang Yang Lainnya Nah Itu Sahabat Judo Berarti Tidak Usah Beranggan Anggan Pokoknya Datang Orang Tuh Nya Minta Disetujui Itu Jodoh Kita Gak Disetujui Masih Banyak Yang Lainnya Gitu Baik Selanjutnya Ini Pertanyaan Dari Kapuat Apakah Ada Standar Minimal Dalam Agama Kita Lelaki Yang Dimikahi Wah Standar Minimal Tinggi Mungkin Minimal 155 Jadi Standar Minimal Disebutkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Hadis Ida Ja'akum Mantardownahu Dinahu Wahulukahu Fazawiyuh Kalau Mendatangi Kalian Seorang Laki-laki Yang Engkau Ridhoi Agamanya Dan Akhlaknya Jadi Yang Dilihat Apa Agama Dan Akhlak Yang Kalian Ridhoi Itu Dikembalikan Kepada Masing-masing Kalau Saya Seorang Ustadz Mungkin Standarnya Tinggi Karena Apa Tau Kan Semakin Faham Semakin Ini Semakin Tinggi Standarnya Harus Harus Tinggi Tardownahu Dinahu Agamanya Dia Lulusan Apa Dia Ini Ininya Apa Dia Kemudian Akhlaknya Bagaimana Karena Seorang Melamar Anaknya Sheikh Sheikh Melihat Dengan Standar Standar Dirinya Iya kan Kebanyakan Orang Mengukur Itu Sesuai Dengan Kapasitas Yang Ada Pada Dirinya Sehingga Makanya Orang Kalau Melamar Anaknya Sheikh Dia Maju Mundur Kenapa Karena Diterima Karena Sheikh Memiliki Penilaian Tersendiri Ini Standarnya Kembali Kepada Masing-masing Ada Orang Kita Melamar Anaknya Orang Orang Biasa Standarnya Baiknya Agamanya Rajin Sholat Lima Waktu Iya kan Rajin Sholat Lima Waktu Tidak Pernah Bohong Puasa Terus Sudah Baik Akhlaknya Bagaimana Tidak Pernah Melawan Orang Tua Selalu Berkata Yang Baik Sopan Dan Ini Sudah Baik Standarnya Masing-masing Maka dari itu Yang penting Itulah Pandangannya Dilihat Agamanya Dan Dilihat Akhlaknya Itu Standar Yang harus Dilihat Sepertinya Para Sahabat Coblo Kita Sudah Makin Semangat Nih Kelihatan Makin Tegang Supaya Tegang Boleh Ayo Dari Sahabat Ada Yang Mau Nanya Langsung Biar Terjadi Interaktif Biar Tegang Nih Nampai Silahkan Abis Ini Mau Melamar Ah Gitu Kayaknya Nah Tuh Udah Berongi Minum Kopi Ayo Kita Silahkan Untuk Sahabat Semuanya Mau Tanya Langsung Ada Di belakang Kita Banyak Jomblo Wati Bisa Jomblo Saya Nggak Punya Nanti Dilihat Siapa Nggak Nggak Gitu Ada Yang Pertanya Mungkin Yang Pakai Kopi Putih Jomblo Tiga Atau Pakai Kors Adidas Mas Lama Sambil Menunggu Mungkin Dari Kawan-kawan Ada Dilihat Dari Mana Kecuali Materi Terutama Siap Untuk Hati Kita Bagaimana Caranya Ulang Bismillah Siap Dalam Menikah Itu Dilihat Dari Mana Kecuali Materi Terutama Siap Untuk Hati Kita Bagaimana Caranya Untuk Mengetah Kita Siap Nikah Atau Belum Apakah Karena Saya punya Hasrat Terus Saya harus Nikah Atau Saya Usianya Sudah Segini Jadi Harus Nikah Mau Laki Perempuan Ini Kayanya Perempuan Jadi Kalau Perempuan Siap Menikah Itu Ketika Ada Yang Meminta Baru Dia Ini Kapan Saja Orang Meminta Dan Dia Sudah Cukup Umur Maka Dia Tinggal Minta Kalau Orang Laki Sesungguhnya Sesuai Dengan Hasrat Yang Ada Pada Dirinya Ketika Dia Sangat Membutuhkan Ketika Laki-laki Tumbuh Memiliki Syahwat Kepada Wanita Kadang Syahwatnya Sudah Sangat Memuncak Maka Pada Saat Yang Seperti Itu Dia Harus Cepat-cepat D Dini Nikahkan Dan Jangan Berpikir Sekarang Ini Kita Berpikir Nikah Itu Mahal Semua Tergantung Kalau Kita Mau Membuatnya Mahal Dia Jadi Mahal Tapi Kalau Kita Membuatnya Murah Kita Pun Nikah Itu Bisa Menjadi Murah Semua Tergantung Daripada Kita Maka Dari itu Kalau Tidak Bisa Mencari Disini Kesiapan Menikah Kesiapan Menikah Itu Adalah Ketika Seseorang Sudah Memiliki Hasrat Untuk Kalau Wanita Dia Sudah Ingin Disayang Dia Sudah Ingin Maka Hal Itu Sudah Menunjukkan Bahwasannya Dia Siap Siap Nikah Karena Wanita Pada Dasarnya Dia Pun Juga Tumbuh Keinginan Sifat Keibuan Sifat Sebagai Istri Itu Akan Tumbuh Dengan Dengan Sendirinya Maka Dari itu Ketika Dia Merasa Ingin Disayang Ingin Diperlakukan Berarti Dia Sudah Sudah Waktunya Untuk Menikah Hakikatnya Dia Sudah Waktunya Untuk Menikah Ada Pun Materi Materi Itu Selain Materi Materi Itu Tidak Penting Untuk Menentukan Siap Nikah Atau Tidak Karena Materi Bisa Dicari Setelah Setelah Menikah Wallahu Ta'ala A'lam Baik Ada pertanyaan Masih Ada pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau bertanya Ini sepertinya Bagaimana hukumnya Memendam perasaan kepada ikwa Apakah itu termasuk sinahati Memendam perasaan kepada ikwa Perasaan apa ini Apakah memendam perasaan suka Kepada seorang ikwa itu termasuk sinahati Kemudian Apakah perempuan itu boleh melamat Jadi Memendam perasaan Suka kepada Salah seorang ikwa Itu Tidak mengapa Tidak mengapa Dalam batasan Hanya Memendam saja Bukan sinahati Zinahati itu adalah Apabila dia sudah Membayangkan Hal-hal yang Yang dilarang Tapi kalau orang suka Seperti misalnya Mengagumi suka Jadi ada Mungkin Satu ikwa Dia adalah figur Yang seakan-akan adalah Suami idaman Kadang semua orang Mengidamkan dia Untuk menjadi Suami Suami idaman Tapi hanya sebatas Yang seperti itu saja Maka hal yang semacam ini Selama hanya Tapi kalau memendam Dalam arti Begitu dalam Sehingga dia Membayangkan hal-hal Maka itu tidak boleh Itu bisa jadi Masuk di dalam perbuatan Zinata disina Zinahati Maka itu tidak Tidak dibenarkan Jadi wanita itu Tidak melamar Tapi wanita itu Mengutarakan Mengutarakan Apakah Saya suka kepada Anda Ini Saya Kalau Anda suka pada saya Silahkan Anda minta saya Kepada orang tua Saya Tidak ada masalah Dan itu bukan aib Itu bukan Bukan aib Seperti wanita Yang datang kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ya Rasulullah Apakah engkau Mau Kepada Kepada aku Rasul melihat Kemudian ada seorang Yang mengatakan Ya Rasulullah Kalau engkau tidak mau Nikahkan aku dengan Dengannya Nah nikahkan aku dengan Dengannya Ditanya oleh Rasul Kamu punya apa Saya tidak punya apa-apa Ya Rasulullah Aku hanya punya Kain Kain Sarung ini saja Apa namanya Yang di atas Tidak Tidak ada Kalau itu Kamu kasihkan Kamu Nanti Apa yang kamu pakai Dibilang Pulanglah Carilah sesuatu Yang bisa diberikan Sebagai Sebagai mahar Maka dari itu Disini Seperti yang tadi Kita sebutkan Pernikahan itu Tergantung Daripada kita Kalau mau mahal Bisa Mau murah juga Tidak bisa Semuanya sesuai dengan Kemampuan kita Baik Berarti ini bisa Memotivasi para Akhlaat Jika Ada perasaan suka Mungkin didekati orang tuanya Dari utara kan Ini ada kisah Ada seorang Sheikh Di Medina Sheikh sudah tua Waktu itu Umur di atas 60 tahun Mungkin 70 tahun Jadi ada seorang Sheikh Umurnya sudah tua 60 atau 70 tahun Kemudian Ada seorang wanita Mengutarakan kepada dia Melalui orang tuanya Bahwasannya Tolong Dicarikan Pemuda Yang mau menikahinya Maka Sheikh ini pun Memanggil Muridnya yang Masih jumlu Dipanggil Kamu mau Sama ini Muridnya bilang Mau Setelah Diantarkan ke sana Wanitanya bilang Tidak mau Kemudian Dicarikan yang lain Tidak mau Sampai akhirnya Sheikh angkat tangan Kamu sebenarnya Mau yang mana Katanya Sheikhnya Aku mau dengan Sheikh Jadi Gadis ini Minta dinikahi Sama Sheikh Akhirnya dinikahi Sama Sheikhnya Jadi Dia minta Sama Sheikhnya Dan orang tuanya Mengizinkan Untuk dinikahi Maka Dinikahi Sama Sama Sheikhnya Dan punya anak Masya Allah Ini ancaman Berjumpul Sayangnya Adalah Yang sudah Baik Kita lanjutkan pertanyaan Ikhwan ada yang mau bertanya gak Biar kita lebih hidup Jangan tegang Seperti ini Ada yang mau bertanya langsung Takut terbuka Rahasianya Kalau bertanya Baik Bagaimana cara Berkomunikasi Dengan calon ta'aruf Setelah selesai Nazul Dan Sang calon ikhwan Meminta waktu Sekitar beberapa Bulan ke depan Apakah selama beberapa Bulan tersebut Akhwan dan ikhwan Yang sedang menjalani ta'aruf Berkomunikasi Melalui Makhra masing-masing calon Kelama gak sih Tiga bulan itu Ya masing-masing Tergantung Kalau Apa namanya Ini Ta'aruf Kemudian menunggu Pernikahan selama Tiga bulan Sungnya tidak lama Bagaimana Berkomunikasi Berkomunikasi Biasa saja Berkomunikasi Biasa Biasa saja Kalau tidak ada Keperluan Ya tidak Tidak komunikasi Kalau ada Keperluan yang berkaitan Dengan proses Apa namanya Pernikahan Maka itu Dikomunikasikan Sebagaimana Biasanya Dan akan Lebih baik Kalau Kemudian Komunikasi itu Lewat Keluarga Atau Mahrumnya Akan lebih baik Lewat Mahrumnya Walaupun Apa namanya Kalau seandainya Diperlukan komunikasi Secara Apa namanya Langsung Juga tidak Tidak masalah Yang penting Dijaga Ketentuan Ketentuannya Sebagaimana Halnya Ketika Ikhwan dan Akhwat Membuat satu Kegiatan Bekerja sama Tentunya kan Bekerja sama Ada Ikhwan Ada Akhwat Ada komunikasi Tidak Ada komunikasi Dia dijaga Sebagaimana Seperti itu Karena Belum halal Belum halal Sehingga Tetap Dijaga Sebagaimana Dia sebagai Orang Orang Lain Jangan Dianggap Mentang-mentang Sudah tunangan Seperti Suami Istri Seperti Sudah jadi Sudah pas Tidak Tetap Seperti Sebelumnya Sebelum Tetap Seperti Orang Orang Lain Yang tidak Ada Tidak Ada Hubungan Sampai Menikah Wallahu Ta'ala Alam Baik Pertanyaan Selanjutnya Bila telah Beberapa Bila telah Datang Beberapa Ikhwan Untuk Mengajak Taruf Dan Kalau saya Menolaknya Dikarenakan Masih ingin Memantaskan Diri Karena Saya yakin Jodoh adalah Cerminan Diri Dan Saya merasa Bungu baik Jadi Harapannya Dia Dia nolak Karena Dia memperbaiki Diri Dulu Sehingga Dia berharap Mendapatkan Yang lebih Baik Perfeksionis Silahkan Menunggu Bagaimana Perkataan Jika datang Dan kamu Menolaknya Maka Akan Menjadi Malapetaka Itu bagaimana Salah satu Alasan Menolak Karena Ikhwannya Belum Mengenal Sunnah Atau Salaf Saya tidak Mengetahui Dia Siapa Hanya Melihat Temannya Yang Kajiannya Non Salaf Ini Sering terjadi Kenyataannya Adalah Begini Memang Akhwat kita Yang sudah Mengaji Menungginkan Lelaki yang Soleh Yang sudah Mengenal Manhat Salaf Yang sudah Mengaji Namun Jika datang Lelaki yang Soleh Menurut Mungkin Yang Salatnya Lajin Tapi dia Tidak Belum Mengenal Manhat Salaf Itu bagaimana Jadi Di sini Masing-masing Kita Memiliki Ukuran Tersendiri Tentang Kepantasan Bagi Bagi Kita Bukan Hanya Seorang Laki-laki Yang Memiliki Hak Untuk Melamar Tapi Wanita Pun Juga Memiliki Hak Untuk Menerima Atau Menolak Di antara Faktor Yang Menjadikan Seseorang Itu Diterima Adalah Faktor Agama Dan Akhlak Tapi Bukan Itu Saja Bukan Itu Saja Ada Hal Yang Berkaitan Dengan Kepantasan Daripada Apa Namanya Laki-laki Itu Dengan Dengan Wanitanya Kalau Wanita Itu Merasa Bahwa Dia Tidak Memiliki Rasa Suka Mungkin Karena Wanitanya Tinggi Laki-lakinya Pendek Walaupun Atau Wanitanya Ini Menginginkan Yang Lebih Orang Kulit Kulitnya Putih Sedangkan Yang Datang Adalah Kulit Kulit Hitam Dengan Tanpa Meremehkan Dan Menghina Maka Ia Mengatakan Tidak Maka Tidak Menjadi Masalah Karena Ada Faktor Yang Yang Lainnya Ada Faktor Faktor Yang Lainnya Jadi Bukan Itu Saja Ukuran Untuk Orang Itu Harus Diterima Tidak Harus Diterima Sebagaimana Zainab Ketika Diminta Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Mengatakan Apa Saya Mau Istikhara Dulu Rasul Minta Dia Bilang Istikhara Istikhara Dulu Kenapa Karena Tidak Jaminan Orang Yang Akhlak Baik Orang Yang Agamanya Baik Dia Menjadi Pas Bagi Bagi Orang Itu Dalam Arti Mungkin Dirinya Tidak Pas Dengan Dia Seperti Halnya Misalnya Seorang Wanita Yang Biasa Biasa Saja Kemudian Dia Menikah Dengan Orang Yang Masya Allah Begitu Taat Beribadah Ketat Dan lain Sebagainya Justru Ketika Dia Menikah Dengan Dia Dia Menjadi Apa Menjadi Merasa Tersiksa Berarti Makanya Disini Perlunya Istikhara Apakah Ini Baik Atau Tidak Tidak Semua Yang Baik Ketemu Baik Menjadi Baik Belum Tentu Jodoh Ini Makanya Meminta Istikhara Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Alasan Yang Paling Tepat Ketika Seorang Gadis Diminta Itu Adalah Dia Minta Istikhara Kemudian Setelah Istikhara Dia Menyampaikan Saya Setelah Istikhara Saya Lebih Condong Untuk Tidak Menerima Tidak Usah Ditanya Alasannya Apa Karena Itu Tidak Tidak Perlu Dijelaskan Tidak Perlu Dijelaskan Alasannya Apa Jadi Tidak Suka Itu Memang Selain Akhlak Dan Boleh 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 Baik Masya Allah Selanjutnya Bagaimana Caranya Pertobat Karena Ini Masih Berperang Dengan Diri Padahal Udah Dihindari Udah Tau Itu Perdosa Tapi Kalau Diboda Sedikit Baper Lagi Melakukan Lagi Mau Menikah Belum Ada Jodoh Nah Mungkin Ini Bisa Nanti Sipi Salah Satunya Ini Sepertinya Banyak Dialami Oleh Sahabat Kita Bagaimana Sebagai Seorang Pemuda Godaan Berzina Godaan Melakukan Hal-hal yang Dilarang Itu Cukup Berat Ini Bagaimana Caranya Menangkal Atau Bisa Keluar Dari Hal-hal Yang Demikian Karena Cukup Berat Memang Jadi Hal-hal Yang Bersifat Seperti Ini Bertaubat Kepada Allah Yang Pertama Adalah Mengakui Dosa Mengakui Dosa Kemudian Menyesal Atas Perbuatannya Kemudian Memiliki Kemauan Untuk Tidak Mengulanginya Lagi Jadi Menyesali Perbuatannya Dan Mempunyai Niat Untuk Tidak Mengulangi Mengulanginya Lagi Kemudian Yang Paling Penting Adalah Menjauhi Tempat-tempat Atau Sebab-sebab Yang Menghantarkan Kepada Kepada Itu Makanya Dinasehatkan Di dalam Kitab Minhajil Qasidin Muhtasar Minhajil Qasidin Ibnu Kudamah Menyampaikan Orang yang Terbawa Oleh Nafsu Syahawat Maka Dia Dinasehatkan Yang pertama Adalah Memperbaiki Dalam Dirinya Yaitu Dengan Puasa Karena Dengan Puasa Kalau Puasa Makanya Rasul Menganjurkan Kenapa Orang Laki Itu Agar Berpuasa Karena Puasa Itu Melemahkan Syahwat Kemudian Kalau Berbuka Pun Berbuka Hanya Makanan Yang Sekedarnya Jangan Berbuka Dengan Yang Ini Karena Dengan Masuknya Apa Namanya Makanan Yang Sedikit Itu Otomatis Akan Melemahkan Syahwat Yang Ada Pada Pada Diri Kita Kemudian Yang Kedua Langkahnya Adalah Bagaimana Mengendalikan Yang Ada Di Sekitar Kita Yaitu Jangan Dia Melakukan Tindakan Yang Membangkitkan Syahwat Syahwat Matanya Harus Dijaga Kemudian Tangannya Juga Harus Dijaga Kemudian Kakinya Juga Harus Dijaga Semua Yang Membangkitkan Syahwat Yang Berkaitan Dengan Mata Dan Pendengaran Kalau Sukanya Mendengarkan Musik Yang Nyanyi Perempuan Yang Suaranya Apa Namanya Suara Dan Kata-katanya Membangkitkan Syahwat Sudah Susah Sukanya Melihat Apa Namanya Video-video Yang Tidak Benar Melihat Film-film Yang Tidak Benar Atau Sinetron Sinetron Yang Disitu Mengagungkan Apa Namanya Memamerkan Segala Macam Hal-hal Yang Tidak Yang Tidak Baik Maka Ini Semua Dihindari Karena Ini Membangkitkan Syahwat Apa Yang Membangkitkan Syahwat Dihindari Kemudian Yang Ketiga Adalah Tidak Boleh Diam Harus Diisi Waktunya Untuk Sesuatu Yang Lebih Manfaat Buat Kegiatan Kegiatan Yang Lebih Manfaat Ibadah Baca Al-Quran Atau Kegiatan Kegiatan Kalau Memang Ingin Kegiatan Yang Positif Seperti Olahraga Dan Lain Sebagainya Untuk Menjadikan Lupa Untuk Menjadikan Lupa Maka Dengan Cara Seperti Itulah Seseorang Itu Bertobat Kepada Allah Setelah Dia Bertobat Dengan Sungguh Sungguh Tadi Yang Sudah Kita Jelaskan Kemudian Dia Mengendalikan Diri Dari Dalam Diri Dengan Digembosi Tenaganya Tenaganya Yang Tadinya Strength Itu Menjadi Lemah Sudah Dilemahkan Kadang Masih Kalau Melihat Sesuatu Yang Diluar Ini Bisa Bangkit Maka Harus Diputus Perkara-perkara Yang Membangkitkan Syahwatnya Dari Luar Tubuhnya Harus Diputus Kemudian Yang Ketiga Diisi Waktunya Dengan Dengan Hal-hal Yang Positif Sehingga Melupakan Hal-hal Itu Maka Kalau Dia Bisa Melakukan Hal Ini Terus Menerus Maka Dalam Waktu Tidak Lama Dia Sudah Bisa Melupakan Melupakan Semuanya Wallah Sebelum Saya Berlanjutkan Pertanyaan Dari Sahagat Hujrat Kita Tadi Ini Berhubungan Dengan Pertanyaan Sebelumnya Ada Dua orang Perempuan Yang Pertama Adalah Orang Perempuan Yang Sedang Menjalani Hubungan Pacaran Dengan Seorang Lagi-lagi Bersentuhan Tangan Bahkan Sampai Ciuman Sedangkan Perempuan Yang Kedua Adalah Perempuan Yang Tidak Pernah Pacaran Tetapi Hobinya Sering Melihat Drama Korea Atau TV Atau Film Yang Terdapat Adegan Romantis Seperti Pegangan Tangan Perlukan Jalan-jalan Ciuman Dan Lainnya Apakah Hukum Bagi Wanita Yang Kedua Sama Dengan Perempuan Yang Pertama Hukumnya Jelas Berbeda Hukumnya Jelas Jelas Berbeda Orang Yang Melihat Tidak Seperti Orang Yang Melakukan Apa Kalau Kita Melihat Orang Berzina Kemudian Kita Dihukumi Seperti Orang Yang Berzina Tidak Sama-sama Tidak Bagus Tapi Secara Hukum Berbeda Wallah Ta'ala Alam Mengingat Waktu Yang Sudah Mencapai Pukul 8.34 Dan Banyak Pertanyaan Ini Nanti Pertanyaan Ini Akan Kita Tanyakan Langsung Kepada Ustaz Dan Insya Allah Jawabannya Kita Posting Di Sosial Media Kita Jadi Patengin Follow Akun-akun Yang Gak Disebutkan Dan Kita Ucapkan Terima Kasih Jazakumullah Herat Kepada Ustaz Yang Sudah Kena Hadir Di Program Bincang Pagi Gitar Pagi Hari Ini Insya Allah Kita Adakan Kegiatan Lain Lain Baru 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 Al-Fikum Jazakumullah Herat Kepada Semuanya Kepada Sponsor Yaitu Market Cafe Yang Sudah Menyediakan Waktu Dan Tempat Yang Berita Kepada Iwa Semua Dan Semoga Kegiatan Pagi Hari Ini Bincang Santai Pagi Ini Mendapatkan Nilai Pahala Juga Di Sisi Allah Sehingga Kita Nanti Juga Bernilai Ibadah Dan Mudah-mudahan Kedepannya Kita Andakan Lagi Baru Al-Fikum Bila Taufik Walidah Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh